Halo para pecinta Battlethrough Devons dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Kuilah kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Yang Mulia Surga keempat Yang Mulia Surga keempat pada saat ini tampak menjadi semakin serius Dan sosoknya segera mengeluarkan sumber Origin Qi yang melonjak Ekspresi Yang Mulia Surga keempat juga pada saat ini terlihat dingin Tubuhnya perlahan menjadi ilusi dan terdistorsi dan melihat perubahan dari Yang Mulia Surga keempat Xiaoyan merasakan adanya sedikit bahaya yang melintas di benaknya Xiaoyan mau tidak mau memikirkan bagaimana cara Xiaoyan untuk bisa mundur Namun ketika Xiaoyan berpikir hendak pindah Yang Mulia Surga keempat telah melangkah keluar Dengan sumber Origin Qi yang sangat kuat pada saat ini sosoknya tiba-tiba berjalan melalui kehampaan Dalam sekejap mata sosoknya muncul di hadapan Xiaoyan dengan cara yang sangat aneh Senyum ganas di wajahnya juga pada saat ini terlihat dan ia segera mengangkat tangan kirinya Kelima jarinya pada saat ini berubah menjadi cakar dengan ujung jari yang terjerat dengan berwarna hitam Di bawah genggaman dari Yang Mulia Surga keempat juga pada saat ini ruang di sekitar seketika retak Hal ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan yang pada saat ini ditampilkan olehnya Wajah Xiaoyan juga berangsur-angsur menjadi serius dan menghadapi serangan dari Yang Mulia Surga keempat Xiaoyan tidak ragu sama sekali segera mengeluarkan tinju api fearless Keduanya pada akhirnya saling bertemu dan ledakan yang keras pada saat ini seketika terjadi Gelombang energi yang mengerikan menyapu langit dengan ganas ke segala arah Lautan api juga pada saat ini mengamuk tetapi dengan satu pukulan ini Sosok Xiaoyan segera terlempar mundur sejauh beberapa ratus meter Xiaoyan pun segera menstabilkan tubuhnya dan orijin ki serta darah di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini melonjak Namun meskipun begitu pada saat ini ada jejak sumber energi dan kekuatan hidup yang mengalir menuju ke arah Xiaoyan Api pukulan sebelumnya bercampur dengan api abadi dan pada saat ini Yang Mulia Surga keempat telah terinfeksi oleh api abadi Diminik Xiaoyan Kekuatan kehidupan dan orijin ki-nya juga pada saat ini terus menerus diserap ke arah Xiaoyan Membuat Yang Mulia Surga keempat pada saat ini menyipitkan matanya Dengan dipenuhi ketidakpercayaan Ia pada saat ini bisa merasakan bahwa energinya benar-benar telah diserap oleh Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya bergumam bahwa ia benar-benar memiliki perasaan yang familiar dengan pukulan tersebut Ia sepertinya pernah melihat pukulan ini di suatu tempat Nyala api ini juga benar-benar sangat aneh dan ia benar-benar ingin menghabisi Xiaoyan Ia akan segera mengambil jiwanya setelah ia berhasil menghabisi Xiaoyan Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera kembali melonjakan orijin ki yang kuat Xiaoyan kembali menyipitkan matanya karena celah diantara mereka benar-benar sangat jauh Sosok Yang Mulia Surga keempat pada saat ini kembali menghilang dan sosoknya sudah berada di hadapan Xiaoyan Mata Xiaoyan pun menjadi gelap dan Xiaoyan pada saat ini bergumam di dalam hatinya Bahwa kecepatan dari Yang Mulia Surga keempat benar-benar sangat cepat Namun meskipun begitu ia ingin melihat apakah benang emas pembunuh bisa berhadapan dengannya Sosok Xiaoyan pada akhirnya segera melesat mundur Xiaoyan juga bersama dengan hal tersebut segera mengatur benang emas halus yang sulit untuk dideteksi Pada akhirnya dalam sekejap mata lengan Yang Mulia Surga keempat pun kembali terpotong Pedang berdarah di tangannya yang lain juga pada saat ini terlepas dan sosoknya kembali dikejutkan Sosok Xiaoyan pada saat ini juga terus bergerak Sementara sosok Yang Mulia Surga keempat menjadi semakin berhati-hati Kecepatannya mengejar Xiaoyan juga pada saat ini perlahan-lahan menjadi semakin melambat Namun meskipun begitu ia seketika menyadari bahwa sepertinya Xiaoyan sengaja melakukan hal ini Yang Mulia Surga keempat berpikir bahwa Xiaoyan tampak sedang menyiapkan sesuatu di dalam serangannya Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apa yang ditakutkan oleh Yang Mulia Surga keempat Jika ia memang masih ingin mengejar Xiaoyan maka ia bisa datang dan merasakan kekuatan formasi surga Pelahap guntur api milik Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum cinis dan Xiaoyan pada saat ini segera membuka tangannya Di area yang luas udara pada saat ini menjadi semakin panas seolah-olah semuanya bisa dikeringkan dalam sekejap Suhu juga berangsur-angsur naik dan Yang Mulia Surga keempat segera menyadari ada sesuatu yang aneh Sosoknya juga memutuskan untuk berhenti dan mundur Tetapi pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini tidak lagi mundur Melainkan bergerak berinisiatif untuk bergegas menuju Yang Mulia Surga keempat Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini Yang Mulia Surga keempat pun berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar mencari kematian Yang Mulia Surga keempat pun bersiap untuk mengambil tindakan Tetapi pada saat yang sama lingkaran cahaya muncul di mata Xiaoyan Xiaoyan pun berteriak perlahan ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik yaobeng dan bersamaan dengan hal tersebut Di sisi lain Yang Mulia Surga keempat pada saat ini segera dipenuhi oleh cahaya yang menyelaukan Sesaat setelah itu pada akhirnya kegelapan segera menyelimuti ke dalam jiwa dari Yang Mulia Surga keempat Ia tidak bisa merasakan tubuh atau bahkan jiwanya karena pada saat ini keduanya benar-benar telah terpisah Yang Mulia Surga keempat pun tiba-tiba panik dan fikirannya mulai berjuang keras Namun tampaknya perjuangan ini benar-benar sangat sia-sia dan tidak ada gunanya Tetapi meskipun begitu karena kekuatannya lebih unggul daripada Xiaoyan Maka waktu yang bisa dikuasai oleh yaobeng sangat terbatas Xiaoyan juga menyadari hal tersebut dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus segera melancarkan aksinya Pada akhirnya lautan api yang dahsyat tiba-tiba melesat ke langit Pada saat yang sama awan petir tebal di atas kelapa Xiaoyan juga seketika membuat ratusan petir Momentum yang sangat besar ini menarik perhatian semua orang yang berada di kota Chuan Yun Mereka yang lebih dekat dengan formasi pada saat ini benar-benar terpengaruh oleh kekuatan yang kuat Mereka menyempurkan seteguk besar darah dan pada saat ini memutuskan untuk terbang menjauh Sementara itu di pusat pertempuran sosok dari Yang Mulia Surga keempat dipenuhi oleh guntur dan api yang terjalin Xiaoyan juga berada di dalamnya tetapi guntur dan api ini tentu saja tidak akan melukai Xiaoyan sama sekali Pada saat ini semua pakaian dari Yang Mulia Surga keempat benar-benar diledakkan Tubuhnya juga mulai bergetar di bawah kekuatan kekerasan dan tanda-tanda darah yang akan muncul dari kulitnya seketika melonjak Namun meskipun begitu Xiaoyan menyadari bahwa hal ini tidak akan bisa menghabisi Yang Mulia Surga keempat Xiaoyan pada akhirnya berinisiatif untuk melesatkan serangan dengan pedang berat misterius miliknya Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera mengalirkan energi yang bercampur dengan api dan guntur ke dalam pedang berat misterius Seluruh badan pedang pada saat ini berubah menjadi berwarna merah tua seolah-olah inti dari pedang ini benar-benar akan segera menghancurkan Yang Mulia Surga keempat Sementara itu di sisi lain dalam beberapa tarikan nafas Yang Mulia Surga keempat tiba-tiba membuka matanya Namun begitu ia melihat sekitar pada saat ini ia segera melihat pedang berat misterius milik Xiaoyan Ia juga tidak bisa bereaksi sama sekali dan pada saat ini pedang berat Xiaoyan memukulnya dengan keras Dua serangan Xiaoyan pada saat ini benar-benar dihantamkan menuju ke arah Yang Mulia Surga keempat Banyak ledakan seketika terjadi dan seluruh kota Chuan Yun pada saat ini benar-benar terguncang Bangunan-bangunan di sini seketika dihancurkan Beruntung orang-orang yang berada di dekat mereka pada saat ini sudah pergi Nyala api ini benar-benar menimbulkan asap dan debu dan menutupi sebagian besar bidang penglihatan Orang-orang di Aliansi Doshian yang mengikuti Yang Mulia Surga keempat juga pada saat ini melihat pemandangan ini dengan tatapan ngeri Kelompok Changshui yang lainnya juga pada saat ini menatap ke arah pusat benturan karena pertempuran mereka telah berakhir Secara akurat dapat dikatakan bahwa pertempuran ini pada saat ini benar-benar akan ditentukan oleh Xiaoyan dan Yang Mulia Surga keempat Aliansi Doshian Semua orang pada saat ini terfokus pada pusat benturan dan butuh beberapa saat agar asap benar-benar menghilang Saat berikutnya semua orang pada saat ini bisa melihat pemandangan yang mengejutkan di mata mereka Yang Mulia Surga keempat pada saat ini berlumuran darah dengan kulit yang pecah-pecah Namun ia pada saat ini masih belum terjatuh dan ia pada saat ini masih memandang ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini menatap ke arah sosok dari Yang Mulia Surga keempat dengan mata menyipit Pada saat ini mata Xiaoyan tertuju pada armor yang digunakan oleh sosok dari Yang Mulia Surga keempat Xiaoyan menyadari bahwa armor ini benar-benar membantu Yang Mulia Surga keempat menahan serangan dari Xiaoyan Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Yang Mulia Surga keempat benar-benar terlihat sangat marah Bagaimanapun ia adalah orang kuat dari Aliansi Doshian dan tidak pernah ada orang yang benar-benar memperlakukannya seperti ini Sosoknya pada akhirnya mengertakan gigi dan segera kembali berteriak dengan sungguh-sungguh Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan telah membuatnya kesal dan ia benar-benar akan segera menghabisi Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Origin Qi kembali melonjak di tubuh Yang Mulia Surga keempat Origin Qi ini langsung membentuk tangan besar berwarna darah Lengan ini juga meneteskan cairan darah dan cairan ini benar-benar mengandung tingkat korosep yang sangat tinggi Akibat dari tetesan darah ini benar-benar langsung membuat lubang di tanah dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya tekanan yang datang kepada Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sangat luar binasa dan Xiaoyan sedikit merinding meskipun Xiaoyan pada saat itu pernah membunuh seorang dogat bintang 5 dan bahkan dogat bintang 6 namun ini adalah dunia sensi yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan dunia luas dengan sumber daya yang langka di dunia ini Origin Qi benar-benar sangat berlimpah dan banyak dengan begitu maka hal tersebut benar-benar dapat dikatakan tidak memiliki batas untuk peningkatan kekuatan Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan giginya dan pada saat ini memandang ke arah sosok yang Mulia Surga keempat yang tiba-tiba tertawa keras sosoknya pada akhirnya segera kembali menatap ke arah Xiaoyan dan ia segera menekan kehampaan dengan kuat sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan teknik iblis darah merobek langit bersama dengan hal tersebut retakan besar pada saat ini muncul di kehampaan di atas kelapa Xiaoyan di lubang yang besar ini seketika tangan raksasa yang ganas benar-benar muncul dan melesat ke arah Xiaoyan kecepatan tangan ini juga benar-benar sangat cepat dan Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa lagi menahan diri dan tinju Xiaoyan seketika mengepal guntur di lengannya juga menyala bersamaan dengan api yang pada saat ini berkobar dihadapkan dengan tangan besar yang berdarah ini pilihan Xiaoyan pada saat ini hanya bertempur sampai titik darah penghabisan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa memberinya pukulan langsung dan tanpa banyak basah-basi lagi Xiaoyan segera melonjakan lengan penghancur dewa yang dicampur dengan tinju api fearless tanpa banyak penundaan lagi pada saat ini keduanya pada akhirnya sama-sama bertemu dan dan ledakan keras kembali terjadi gemuruh yang sangat mengerikan pada saat ini terdengar di telinga semua orang di tengah-tengah benturan ini Xiaoyan juga pada saat ini segera melesatkan lebah beracun ke arah yang mulia surga keempat namun yang mulia surga keempat menyadari hal tersebut dan pada saat ini segera melambaikan tangannya sosoknya menghantam lebah beracun milik Xiaoyan hingga terpental dan pada saat saat ini hidup dan matinya tidak diketahui yang mulia surga keempat pun sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan berteriak bahwa ini adalah waktu Xiaoyan untuk mokat penindasan yang kuat pada saat ini segera membuat Xiaoyan mengerti bahwa jika Xiaoyan terus bertarung seperti ini Xiaoyan benar-benar akan terluka dan mungkin saja Xiaoyan akan terjatuh dalam kerugian yang sangat besar Xiaoyan pada akhirnya berpikir bahwa jika Xiaoyan terus menyerang dengan keras itu bukanlah sebuah pilihan yang bijaksana Xiaoyan pun segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengirim pesan kepada orang-orang di kelompoknya Xiaoyan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi Changshui pun segera menjawab menggunakan transmisi jiwa ke arah Xiaoyan ia berkata bahwa mereka bisa memasukinya terlebih dahulu jika mereka memiliki api iblis sementara itu di sisi lain meskipun yang mulia surga keempat tidak mengetahui transmisi suara tersebut ia bisa melihat melalui gelagat Xiaoyan dan pada saat ini sedikit tersenyum sosoknya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah mereka pada saat ini ingin melarikan diri jika begitu permasalahannya maka ia ingin melihat apakah mereka bisa melakukan hal tersebut bersama dengan hal tersebut origin ki miliknya pada saat ini kembali melonjak dan serangannya terus menekan Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini merasa sangat tertekan dan Xiaoyan segera mundur perlahan Xiaoyan pada akhirnya segera membuka mulutnya tanpa ragu ketika Xiaoyan mengeluarkan void shuttle Xiaoyan segera menuangkan origin ki yang sangat kuat dan pada saat ini Xiaoyan segera melesatkan serangannya benturan kembali terjadi dan pada saat ini telapak tangan raksasa berwarna darah benar-benar berhasil dihadapi melihat hal ini yang mulia surga keempat pun sedikit terkejut dan tidak menyangka bahwa serangan kuatnya akan bisa dihancurkan oleh void shuttle milik Xiaoyan namun meskipun begitu sosoknya pada saat ini segera menggertakan gigi dan tentu saja tidak akan membiarkan Xiaoyan melarikan diri sosoknya pada akhirnya segera kembali mengeluarkan teknik lainnya yang ia miliki sementara itu di sisi lain Chang Sui dan yang lainnya pada saat ini segera menuju ke bagian tergelap di ujung ngarai sementara itu Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi karena energi Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah terkuras meskipun api abadi terus-menerus menyerap origin ki untuk memasuk kebutuhan Xiaoyan tetapi kecepatan dari penyerapan ini benar-benar tidak sebanding dengan konsumsi Xiaoyan di sisi lain pada saat ini sosok dari yang mulia surga keempat segera melonjakan energi berwarna merah di atas kelapanya energi ini seketika berubah menjadi rantai-rantai yang tak terhitung jumlahnya yang mulia surga keempat pun kembali berteriak kepada Xiaoyan bahwa sepertinya sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa sarangan dari yang mulia surga keempat ini benar-benar menjadi semakin kuat Xiaoyan telah menggunakan banyak kartu truf untuk berhadapan dengan yang mulia surga keempat Xiaoyan juga menyadari bahwa pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus segera pergi dari tempat ini Xiaoyan khawatir begitu rantai ini dilesatkan mereka benar-benar tidak akan bisa lagi memiliki kesempatan bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba sebuah cahaya pada saat ini melintas di mata Xiaoyan Xiaoyan seolah-olah telah mendapatkan pencerahan dan Xiaoyan segera mengangkat tangannya pada saat ini ada Liontin Giok yang tampak aneh muncul di telapak tangan Xiaoyan Liontin Giok ini juga memancarkan gelombang yang sangat aneh Liontin Giok ini adalah sesuatu yang didapatkan oleh Xiaoyan dari sosok bernama Yue Lin di tempat hukuman para dewa Liontin Giok ini hanya dapat digunakan sekali dan dikatakan bahwa itu akan bisa menjebak seorang dogat bintang lima untuk sementara waktu meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah itu benar atau tidak tetapi Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mencobanya pada akhirnya segel di tangan Xiaoyan pun seketika berubah dan bersamaan dengan hal tersebut Liontin Giok ini berubah menjadi cahaya yang sangat halus cahaya ini juga seketika segera melesat menuju ke arah yang mulia surga keempat alian si dosyan melihat hal tersebut yang mulia surga keempat yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya seketika menyadari sesuatu sosoknya pada akhirnya segera menebaskan pedangnya ke arah cahaya hingga cahaya ini seketika terbagi dua namun tidak ada ledakan begitu lesatan pedang ini menghantam ke arah cahaya cahaya juga tidak menunjukkan adanya tanda-tanda berhenti dan hanya terbelah berubah menjadi dua cahaya pada saat ini masih terus melesat menuju ke arah yang mulia surga keempat sosoknya pada saat ini mengerutkan kening dan kembali melesatkan beberapa bilah pedang ke arah cahaya namun sekali lagi tidak ada ledakan yang terjadi tetapi cahaya ini benar-benar terbelah namun meskipun begitu cahaya-cahaya yang menjadi semakin kecil ini seketika masih terus-menerus melesat ke arah yang mulia surga keempat sosoknya seketika merasakan ada yang aneh dan ia tidak tahu cahaya apakah ini namun ia pada saat ini hanya bisa menggertakan giginya dan orijinkinya kembali melonjak orijinkinya segera dirubah menjadi perisai cahaya untuk menghalangi pergerakan cahaya yang dilesatkan oleh syahayan namun hal yang mengejutkan pada saat ini segera terjadi karena lesatan cahaya ini benar-benar menembus perisai yang mulia surga keempat pun menyipitkan matanya dan ketika ia hendak bertindak cahaya-cahaya ini seketika menembus tubuh dari yang mulia surga keempat di tengah-tengah keterkejutannya pada saat ini ia juga sesungguhnya tidak bisa merasakan apapun yang masuk ke dalam tubuhnya seolah-olah pancaran cahaya ini tidak berbahaya sama sekali sosoknya pada saat ini berpikir mungkinkah syahayan hanya ingin ngeprank dengan aliran cahaya ini yang mulia surga keempat pun tiba-tiba berteriak ke arah syahayan dengan berkata berani sekali syahayan mempermainkannya origin ki yang kuat juga pada saat ini kembali melonjak ketika yang mulia surga keempat lanjut menyiapkan serangannya pada saat ini sosoknya membentuk bola cahaya yang menjadi semakin besar rantai besi juga pada saat ini segera dilesatkan menuju ke arah syahayan dan yang lainnya chang sue dan yang lainnya pada saat ini juga mengambil tindakan untuk berhadapan dengan rantai-rantai besi melihat hal tersebut syahayan pada saat ini benar-benar merasa sangat khawatir mereka tidak akan bisa bertahan terlebih lagi xia zeng hui dan ding yue pada saat ini merupakan orang-orang yang berada di tingkat dosyan xiaoyan juga pada saat ini merasa kesal karena sepertinya liontin giyok yang didapatkan oleh xiaoyan ini tidak menimbulkan reaksi apapun tampaknya kemampuan dari liontin batu giyok ini hanyalah hoax xiaoyan pun hanya bisa mengertakan giginya dan pada saat ini xiaoyan memikirkan mengenai dua metode kartu trup terakhir milik xiaoyan xiaoyan pada saat ini berpikir mungkinkah xiaoyan harus menggunakan aura api putih dan formasi raja roh tak tergoyahkan xiaoyan pun menyipitkan matanya dan xiaoyan pada saat ini harus memilih diantara dua kartu trup ini sementara itu di sisi lain pada saat ini yang mulia surga keempat pada akhirnya telah menyiapkan serangan pamungkasnya sosoknya pun tertawa dan lanjut berteriak bahwa mereka bisa pergi ke neraka setelah xiaoyan mokat ia juga akan segera mengambil jiwa xiaoyan dan mencari tahu semuanya melalui jiwa xiaoyan setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini bersiap untuk melesatkan bola cahaya di atas kelapanya namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan segera terjadi yang mulia surga keempat pun tiba-tiba menundukkan kelapanya dan seketika menatap ke arah perutnya pada saat ini ada seberkas cahaya setebal lengan yang menembus tubuhnya namun sesaat kemudian beberapa cahaya juga pada saat ini segera menembus tubuh dari yang mulia surga keempat cahaya ini seketika berubah menjadi menyilaukan dan seolah-olah tampak seperti bola berduri yang keluar dari tubuh yang mulia surga keempat yang mulia surga keempat pun seketika meraung kesakitan dan ia segera menyadari bahwa hal ini diakibatkan oleh pancaran cahaya sebelumnya bersamaan dengan hal tersebut ia juga pada saat ini segera teringat bahwa ia harus melemparkan bola berdarah miliknya ke arah Xiaoyan dengan sekuat tenaga pada saat ini ia segera melesatkan serangannya di tengah-tengah kesakitan bola darah besar ini pada akhirnya segera menyapu ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dengan tekanan yang sangat kuat Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan cangkang kura-kura yang telah diperbaiki dingyue ledakan seketika terjadi saat bola darah ini menempel ke cangkang kura-kura lautan darah yang mengerikan pada saat ini benar-benar membentuk awan jamur berdarah yang sangat besar energi yang sangat kuat juga pada saat ini sekali lagi langsung menghancurkan seluruh kota Xiaoyan dampak dari ledakan ini benar-benar berkali-kali lipat lebih kuat daripada ledakan-ledakan sebelumnya tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi semua orang di kejauhan melihat awan yang menghilang namun akhirnya setelah beberapa saat dampak dari serangan ini pun seketika menyebar sosok Xiaoyan dan yang lainnya juga pada saat ini telah lama menghilang di tengah-tengah benturan pada saat ini hanya terlihat lubang besar akibat dari ledakan bola berdarah sementara itu di sisi lain pada saat ini yang mulia surga keempat juga pada akhirnya segera berhasil terlepas dari cahaya berduri sosoknya juga melihat ke arah pusat benturan dan pada saat ini tidak melihat adanya sosok Xiaoyan dan yang lainnya sosoknya pada akhirnya merahung ke arah langit mengungkapkan kemarahannya yang mulia surga keempat lanjut bertanya dengan marah kepada orang-orang orang dari aliansi dosyan sosoknya bertanya ke manakah bajingan ini pergi calon seorang di antara mereka pun segera maju dan dengan hati-hati segera menangkupkan tangannya untuk melapor sosoknya berkata bahwa orang-orang itu sepertinya sudah masuk jauh yang mulia surga keempat pun sedikit terkejut dan pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan sosoknya lanjut bertanya bukankah mereka masih memerlukan waktu untuk bisa masuk dan menunggu pelemahan dari batasan segel disini setelah bertanya tanpa menunggu jawabannya sosoknya pada saat ini langsung melesat menuju ke arah tempat Xiaoyan menghilang namun tak lama sosoknya segera terlempar mundur dengan seteguk besar darah yang tercurah sosoknya menatap ke arah tempat Xiaoyan menghilang dan berkata bahwa kekuatan dari segel ini benar-benar sangat kuat apakah mereka yakin orang-orang itu benar-benar menerobos masuk ke tempat tersebut semua orang menganggukan kelapanya dengan serempak dan hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak berbohong namun yang mulia surga keempat pada saat ini benar-benar menggertakan giginya karena itu benar-benar tidak mungkin ia yang merupakan tahap menengah doket bintang 5 saja benar-benar tidak bisa memasuki tempat tersebut oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan dan yang lainnya yang memiliki kekuatan yang lebih lemah bisa memasukinya sosoknya yang dipenuhi amarah pada akhirnya hanya bisa mengelah nafas ia juga pada saat ini bergumam bahwa trik yang ditampilkan oleh orang itu benar-benar sangat familiar sepertinya ia benar-benar pernah melihat teknik tersebut di suatu tempat namun ia pada saat ini hanya perlu menunggu karena tidak dibutuhkan waktu yang lama sampai segel ini benar-benar melemah ketika waktunya tiba ia benar-benar akan segera masuk dan langsung mencari Xiaoyan dan menghabisi semuanya sementara itu di sisi lain pada saat ini terlihat ada beberapa sosok yang berjalan melintasi kegelapan faktanya ketika mereka memasuki batasan dingyue dan Xia Zhenghui telah menjadi sasaran penindasan yang kuat namun ketika Xiaoyan menutupi mereka dengan api putih dan api keabadian tekanan pun seketika menghilang sementara itu kelompok Changshuwe pada saat ini menggunakan api iblis untuk menutupi seluruh tubuh mereka di sisi lain sepertinya sampai saat ini Xiaoyan bahkan belum merasakan adanya kekuatan penekanan apapun pada saat ini Xiaoyan memutuskan untuk masuk lebih dalam ke dalam kegelapan dan semua ini tidak seperti apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan Changshuwe juga pada saat ini berhenti dan mengeluarkan peta yang digambar dengan tulisan tangan setelah beberapa saat Changshuwe pun lanjut berkata bahwa jika mereka masuk jauh lebih dalam mereka harus benar-benar memadamkan api di tubuh mereka jika tidak maka mereka benar-benar akan terjatuh dalam kondisi yang berbahaya Xiaoyan pun sedikit terkejut dan pada saat ini segera bertanya kepada Changshuwe bahaya apa yang dimaksud oleh Changshuwe Changshuwe pun segera menjelaskan bahwa jumlah cacing bangkai di tempat ini sangat banyak terlebih lagi yang lebih penting adalah bahwa cacing bangkai ini tidak memiliki aura dan kekuatan spiritual sulit untuk mendeteksinya terlebih lagi mereka juga tertarik dengan cahaya dan dengan jumlah mereka yang begitu besar begitu mereka terprovokasi maka hal tersebut akan sangat merepotkan mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit ragu tetapi Xiaoyan juga tersadar bahwa Changshuwe tidak akan menipunya setidaknya pertempuran antara Xiaoyan dengan Yang Mulia Surga keempat sebelumnya seharusnya cukup untuk menghalangi Changshuwe berniat buruk Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas dan pada saat ini memutuskan untuk mengikuti semua pengaturan yang dibuat oleh Changshuwe semua orang pada akhirnya memadamkan api di tubuh mereka masing-masing oleh karena itu di dalam kegelapan ini setiap orang hanya bisa menentukan posisi mereka masing-masing dengan kekuatan spiritual apa?